Kepolisian daerah Jawa Tengah merilis kasus heboh munculnya Keraton Agung Sejagat di Kabupaten Purworejo. Dari penyelidikan dan penyelidikan lanjut diketahui bahwa Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat ini melanggar sejumlah pasal, mulai dari penipuan, penyebaran berita bohong, hingga membuat keresahan di tengah masyarakat. Kepolisian daerah Jawa Tengah Kami Nadia, keduanya adalah pelaku yang mendeklarasikan diri sebagai Raja dan Ratu di Keraton Agung Sejagat. Polda Jateng menggandeng sejumlah tim ahli, mulai dari ahli sejarah hingga ahli hukum fidana, untuk menyelidiki kasus ini. Dari kesimpulan sejumlah tim ahli, dengan disertai dengan barang bukti yang ada, pelaku melanggar sejumlah pasal, mulai dari pasal penipuan karena meminta dan menjanjikan sejumlah uang kepada para anggotanya, kemudian membuat keresahan di tengah masyarakat, hingga ke pasal penyebaran berita bohong, karena mengaku sebagai penerus kerajaan Majapahit. Polda Jawa Tengah kemudian mengamankan pelaku di MAPOLDA Jawa Tengah, selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari perlengkapan keraton, uang tunai yang dihimpun dari para pelaku, maksud kami, uang tunai yang dihimpun dari para pelaku dari anggotanya, hingga sejumlah dokumen palsu terkait pengklaiman diri sebagai penerus kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit